Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifah halukum? Alhamdulillah Alhamdulillah khair insyaallah Alhamdulillah Baik teman-teman, ini adalah pelatihan lanjutan kita untuk guru-guru LHQ RA, SD, SMP, SMA dan juga MAHAD Dimana merupakan sebuah kewajipan Bagi guru-guru yang bergabung dengan LHQ Untuk menggunakan sebuah konsep mengajar yang lebih smart, not only hard Apa itu smart, not only hard? Jadi ketika mengajar itu harus memiliki sebuah metodologi Pertanyaannya adalah kenapa mengajar atau belajar harus menggunakan metodologi? Seringkali saya sampaikan sama guru-guru bahwa Kalau si aneh selama ini kita perjalanan dari pekan baru ke Dumai berapa lama? Hampir kita butuh waktu 4 jam Lalu sekarang berapa lama kita butuh waktu untuk bisa dari pekan baru ke Dumai? Relatif 1,5 sampai 2 jam Berapa waktu yang bisa dipangkas? 2 jam atau 50% Jadi 50% kita bisa hemat segala sesuatu Nah teman-teman bagi guru-guru yang mengajar tanpa metode Ini pegang betul Fajrin Jadi guru-guru ini harus disupervisi Apakah mereka betul-betul menggunakan metode yang kita ajarkan atau tidak Bahwasannya kalau antum mengajar tidak dengan metodologi Itu sama kayaknya antum bercapek-capek gitu Dimana anak-anak itu akan butuh antum terus gitu Padahal sebetulnya kalau si aneh dilihat Kalau antum mengajarkan dengan metodologi Antum bisa simple, bisa sederhana mengajar itu Terutama yang di SMP dan SMA Kalau antum masih menggunakan mengajar dengan pola yang lama Antum akan menjadi orator ulung disitu Ngomong aja jelasin aja Tapi kalau dengan menggunakan metodologi ini Antum hanya bisa menjadi seorang fasilitator Dan anak-anak kita itu bisa menempuh Anak-anak kita itu bisa Apa namanya itu Mengejar materi yang diluar daripada jadwal Atau diluar daripada materi pelajaran yang dia sampaikan Nah itulah kenapa di LHK kita menggabungkan Anak-anak SMP, SMA itu jadi satu lokal Karena harapan kita adalah Mana SMP dia bisa belajar tentang kelas 3 SMP Kelas 2 SMP Dan yang SMA dia bisa ngejar dulu di belakang Dengan apa caranya? Dengan metodologi Apa metodologi yang pernah Yang harus kita miliki Yang pertama kemarin adalah tentang mental block Apa itu mental block kemarin itu? Sikap yang membuat seseorang itu tidak bisa Sekarang pertanyaannya adalah Bisa kah anak SMP itu mempelajari pelajaran SMA? Bisa Bisa, pasti bisa Nah tinggal bagaimana caranya Nah kemudian Kita kan mau ini dalam rangka juga Eep, 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 eep Eep, ngintip, ngintip Di cowok ngintip, ngintip Ngintip di asrama putri Ada gangguan Jadi Kemarin kan kita mempersiapkan juga Untuk program smart camnya Anak kelas 6 Apa indikator? Tadi Lidia nanya Apa indikator untuk anak-anak yang Ikut smart cam Mental blocknya terbuka? Di antaranya tidak ada lagi yang mengeluh Mie, bisa, tidak bisa mie Susah mie Tak ada lagi itu Tak ada lagi Nah untuk lebih Lebih jelasnya Silahkan lihat Nanti buka di komputer saya itu Ada kayaknya dari kopi Riza itu Belum ya? Kopi semuanya Indikator dari mental block itu apa Bagaimana cara buka mental block Dan segala macamnya Kemudian Kalau si ada mental blocknya sudah tidak ada Maka kasih dia dengan turbo NOS Ada berapa NOS yang kita coba bangun? Tiga Pertama adalah Pertama adalah Apa? Reading skill Reading skill Apa itu reading skill? Bacanya harus cepat Kemudian Minat bacanya harus Besar Kemudian yang kedua apa? Bacanya harus cepat Dan kemudian dia harus Apa namanya? Memiliki kemampuan apa yang dia baca Dia bisa menyerap apa yang dia baca Nah sekarang Nah kemarin kita sudah pelajari tentang Yang disebut dengan mind map Bagaimana cara meringkas satu bab itu Menjadi satu halaman doang Nah ini sudah dipraktekkan Sudah di cek Pak Jirin Belum dibuat? Yang belum dilanjutkan yang kemarin Ya nanti dilanjutkan Itu wajib menggunakan itu semua Nah sekarang kita masuk kepada reading skill Ini saya harus menuntaskan tiga materi ini Sebelum nanti saya berangkat ke Jakarta hari Senin Jadi hari Senin Jadi hari Senin Antum Latihan di rumah Latihan di rumah untuk reading Layli mana Layli? Layli untuk bahan readingnya di print Tapi digilir Jadi tidak satu-satu orang dapat satu Kecuali yang modul ini Modul dapat Tapi kalau bahan reading Untuk baca cepatnya Itu mereka satu print aja Tapi bergantian Jadi diganti-ganti semua Nah sekarang kita akan bahas tentang reading Membaca Nah disini sudah ditulis modulnya Modulnya ini saya tulis pada tahun 2009 Terakhir ya 2011 editannya ya Ini saya tulis pada saat saya berada di sebuah daerah kecil Terpencil di daerah sini Di daerah siat Di saat belum adanya Facebook Di saat belum adanya Twitter Belum saat belum ada Masih Friendster Tahu Friendster? Jentel Tika muda tua Friendster ya Coba kita indah Coba kita indah Baik Sekarang ketika kita baca reading Kenapa kita baca dulu? Ante udah baca tadi? Kenapa harus baca? Karena ada dua alasan Mau jawaban Guyon atau jawaban serius Kalau jawaban Guyonnya apa? Kancil Kenapa? Kancil Kalau orang yang kurang baca Dia akan kurang ide Jadi you bisa kita Sebetulnya orang Kita ini menilai seseorang itu dari bahasanya Seseorang itu bisa dinilai dari omongan dia Dia punya wawasan banyak atau tidak Wawasan dia banyak atau tidak Itu tergantung bacaan dia Jadi antum kalau mau nilai orang nih Mau cari calon suami nih Ngukur dia Dia punya wawasan luas atau tidaknya Berbicara lah tentang topik-topik tertentu yang menurut antum hangat Lalu lontarkan topik itu Kalau dia Nimpali Oh berarti bacaannya bagus Tapi kalau tidak Ya sudah repot Kenapa? Karena disitu Bacaan itu akan mempengaruhi pola pikir dan juga tindakan seseorang Ya Nah kemudian Itu gaya jawaban Guyonnya ya Kancil Kancil itu punya banyak ide Karena orang yang banyak baca Dia akan punya banyak ide Karena dari bacaan dia itu Dia akan banyak mendapatkan berbagai macam solusi Yang mungkin dia lakukan Seperti kancil Kancil menyelesaikan atau problem solvingnya dengan otak Tapi kalau orang yang tidak pernah baca Dia problem solvingnya dengan otot Beda ya? Gitu Itulah kenapa kita harus banyak baca Nah itu yang Yang Guyonannya ya Yang Guyonannya Kalau jawabannya ilmiah gimana? Ya kita memang disuruh baca ikrok Ikrok Nah ketika disuruh baca ikrok itu ya Yang dibaca apa saja? Yang disini yang tersuruh Urhat yang tersirat Semuanya dibaca Ya semuanya harus dibaca Lalu kemudian ketika Secara ilmiah lagi Apa? Kenapa? Oh ada satu penyakit Namanya apa? Demensia Demensia apa sih? Itu cara cepat ngingat Demensia itu adalah sebuah penyakit Yang menghinggapi Bisa jadi terhadap Mayoritas pada orang tua Pada orang tua itu namanya pikun Ini ilmiah Ini ilmiah Dan yang kedua adalah Kalau anak muda Itu apa namanya? Tuh lalit Nah lu kalau si aneh itu lalit Jarang baca Itu ya Cah gimana Cah? Gimana Tesisnya? Eh 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 Itu ada Itu data lagi Jelas Kurang baca Jadi harus banyak baca Apalagi nih Kebetulan di LHQ kan banyak yang lagi S2 tuh Banyak yang lagi S2 Itu kalau si aneh kurang baca Wah itu repot Tapi alhamdulillah guru-gurunya kan dipaksa baca terus Alhamdulillahnya gitu Kalau anak kecil Nama itu Tuh lalit Nah Kemudian kita akan bahas beberapa hal yang terkait dengan hambatan dalam membaca Yang pertama apa? Hambatan dalam baca itu Pikiran Mak tebalnya Sebesar ini mau dibaca Gitu ya Nah itu ada pikiran Padahal kalau si aneh kita lihat dulu Tuh di buku Ada contoh buku ya Buku itu kan tebal Isinya 4 bab Padahal yang diujiankan itu berapa? Cuma 1 bab doang kan? 1 bab itu paling maksimal 20-30 halaman Lalu kemudian ketika melihat tumpukannya bukunya 100 halaman gini Maha tebalnya semua halaman ini Susah ini janganlah Kan gitu Negosiasi anak-anak tuh Nggak bisa Padahal Kalau dilihat betul Ini kan sebentar Cuma 20 halaman Kalau dibaca Nggak selesai 10 menit Nah apa yang menjadi masalah terbesar dalam dunia belajar Yaitu ketika seseorang itu disuruh Dikasih tahu dia itu Ujian Dikasih tahu seminggu sebelumnya kan Betul nggak? Yang kedua adalah Kisih-kisih dikasihkan Kemudian diajarkan juga kan Lalu kemudian dikasih waktu juga kan LHK Ini prinsip Tidak boleh lagi memberi tahu Kapan ujian ulangan harian Gimana caranya? Kalau gitu ulangan harian itu cukup bilang aja Antum masuk kelas Keluarkan kertas Kalau kemudian umi kasih waktu lebih kurang 20 menit untuk membaca Kasih dia waktu 20 menit membaca Kemudian ujian harus dadakan Tapi menjadi masalah terbesar bagi anak-anak kita Ini pastikan chargernya dulu Itu charger BI Jadi pastikan adalah Coba bayangkan Sudahlah waktunya dikasih tahu Sudah diajarin Kisih-kisihnya sudah Sudah dikasih juga Terus nilainya bagus atau tidak? Tidak Kodowai kan Lalu kemudian bagaimana caranya supaya Lebih ini lagi Ya udah Anak-anak harus dikasih shock terapi Bahwasannya Mereka ujian tanpa ada waktu Tapi kasih mereka waktu untuk membaca Dengan konsep reading skill tadi Sandi Dengan konsep reading skill tadi Oke Berarti tidak ada lagi ulangan harian Berarti anak-anak harus siap setiap saat Karena toh ternyata dikasih waktu nilainya juga gak bagus Tapi kalau seandainya dia dikasih dadakan Oh itu warningnya Warning ya Daya Alarmnya itu kencang Oh nanti ujian gak ya? Nanti ujian gak ya? Kasih kode aja Kalau seandainya sudah selesai satu bump Satu tema Kita akan ujian Waktunya terserah Umi Biar anak-anak belajar di rumah terus Pasti akan dikomplain oleh orang tua Tapi yakinlah Konsep ini Dia komplain pada saat sekarang Tapi bermanfaat bagi anaknya nanti Jadi konsep di LHCO itu Khususnya di SMP Tidak SMA, SMA, SD Tidak ada lagi yang namanya ulangan harian itu dikasih tahu Kasih waktu mereka 20 minit untuk baca Karena apa? Karena mereka sudah dikasih kesempatan untuk Sudah dikasih materi tentang Reading skill Nah itu yang pertama niat Apa kendala yang kedua? Tanpa harus lihat itu? Tidak tahu tujuan Lu ngapain sih untuk baca? Baca untuk apa sih? Tidak tahu tujuan Ini perlu dibahas Terus ada namanya relax Relax itu apa? Ya santai Gak bisa dibawa tempat yang tidak nyaman Kemudian apa? Gerakan kepala Anak kan baca gini Masih copot kepalanya nih Longgar kepalanya lehernya Gerakan kepala Kemudian kendala dalam membaca dengan cepat lagi apa? Bersuara Membaca dengan menggerakkan kepala memperlambat baca Bersuara membaca Kenapa bersuara? Karena kalau si andainya orang membaca dengan bersuara Itu kecepatannya sama dengan dia berbicara Dia berbicara Jadi kalau orang berbicara Kecepatannya sangat pelan Terus tidak boleh lagi Berbisik dan membaca dalam hati Kan ada yang begitu? Kalau begitu bersuara tak boleh Berbisik tak boleh Dalam hati juga tak boleh Terus bagaimana dong? Gitu kan pertanyaannya? Nah kita lihat Menggunakan telunjuk Sehatnya tak boleh Ini memperlambat Regresi Apa itu regresi? Mengulang kata Tadi padahal udah nyampe baris ketujuh Balik lagi ke baris ketiga Ya Nah itu regresi Kemudian membaca kata-perkata Ibu pergi ke pasar Ayah membaca koran Itu kata-perkata Terus konsentrasi yang buyer Nah itu menjadi masalah Lalu bagaimana cara menyelesaikan hambatan tadi? Pertama harus ada niat Nah waitul kiro'ata Lil imtihani fardus kifayati lilai ta'ala Gitu ya Oh bukan begitu Ya niatnya ya Allah Aku ingin baca ini Kasih aku ilmu ya Allah Bismillah Cari tempat yang nyaman Relax Hilangkan semua hambatan yang tadi Dan baca cepat Nah Jangan gerakkan kepala Ini harus dipegang Terus kalau gak bisa bergerak Gimana dong? Oh berarti yang bermain adalah Gerakan Mata Jangan bersuara Nah gitu ya Jangan mengulang Kalimat Ya udah biarin aja Ternyata kebanyakan dari kata-kata ini adalah Kata penyambung satu sama lain Yang ketika kita hilang Atau typo Itu kan bisa paham kan Betul ya Ini sengaja saya Ini kenapa Antum bilang tadi Ini Ustaz yang ngarang Ya iya Kenapa? Teponya banyak banget Ya itu dia Karena dia cobaannya disitu Karena dengan typo saja Antum tidak memerhatikan harus typo kan Nah yang menjadi masalah Ini typo nih Salah nih Ya salah Bacalah beberapa kata secara keligus Lihat penjelasan pada bagian baca Konsentrasilah dengan cara melibatkan imajinasi Pada saat membacanya Jadi maksudnya adalah Ketika melibatkan emosi E-e imajinasi Konsentrasi itu Antum harus Membawakan diri ke dalam Bacaan tersebut Jadilah aktor dari bacaan tersebut Paham maksudnya? Kan bacaannya disini Pikirannya yang sakit tuh Nah itu kacau Ya Bacanya ini Tapi pikirannya sama seseorang tuh Nah itu kacau Jadi bagaimana caranya ini yang dibaca Antum gak denger kan Apa yang dibaca Lalu kemudian Hadirkan kita sebagai tokoh Di dalamnya Disini ada lagi Tadi yang saya lupa Bahwasanya Ada satu film India Samdrog Millionaire Pernah nonton film ini Pernah nonton film ini? Oh gak sufi ya Antum ya Itu film Anita Bacan Jadi anak kecil tuh Anak kecil Dia bertemu Amita Bacan Lalu pada saat dia mau ketemu Nanti gak kemakan donatnya Dia orang kan berebut semuanya Orang udah berebut Menemui Amita Bacan Lalu kemudian Wah gimana caranya Aku bisa temukan Mati Bacan Masuklah ke dalam kolam Yang titik 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 Mencepur dia ke dalam Dus Baunya luar biasa Lalu kemudian Amita Bacan Jadi orang ketika Dia nerobos orang itu Kan badannya kotor Dengan kotoran semua Tentu orang menghindar semuanya Ketika orang menghindar Tentu dia bisa ketemu Amita Bacan Foto dong tanda tangan Tanda tangan dia mati Bacan Dia pergi Cerdiknya dia Itu film Tapi bukan itu Yang ingin saya sampaikan Di dalam membaca Abangnya Abangnya dia ini Eh dia kalau gak salah itu Waktunya dia kecil Karena scene apa Temanya ada Cerita zaman dulu Zaman sekarang Dia wants to be millionaire Tahu games ini Quiz ini Berarti anda Masih muda Siapa Tantowi Yahya Nah itu Uang Ya kursi panas Tapi itu yang versi Indianya Jadi pada suatu ketika Ada seorang Dia di 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 uji Siapakah nama tokoh Yang ada di dalam Duit dolar Wah dia gak tau tuh Gimana caranya Wah Ternyata waktu dia kecil Dia pernah ngasih sedekah Sama orang buta Dia bilang Nih Duit dolar nih Gitu kan Anak buta ini Tak percaya kan Kamu siapa Tak percaya dia Ini betul Dolar Iya Kalau gitu Sebut Anak buta ini Tau ciri-ciri dolar Coba sebutkan cirinya Ada foto orang nih Foto siapa Saya gak tau katanya Terus disebutlah Siapa Franklin Lalu disebutkan Ini ciri-ciri Oh iya benar Ternyata itulah Yang menyebabkan Dia itu menang Jadi hampir semua pertanyaan Di wants to be a millionaire itu Pertanyaan itu merupakan Sesuatu yang pernah Dialami waktu dia itu Apakah dia bersekolah Tidak Tapi dia melalui Bacaan-bacaan ini Itulah kenapa Setiap saat itu Harus baca 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 Nah Jadi kenapa harus baca Karena semuanya itu Akan terikol Terikol itu apa Terulang atau terpanggil Kembali pada saat Kita dewasa nanti Bagaimana cara membaca Nah ini nurumusnya Bagi anak smart cam Nanti ini harus dibuatkan Penanggungan reading skill Siapa Lisa Nisa Jadi pertama Anak-anak harus punya Tabel baca Kan 30 hari itu Setiap hari mereka harus baca Dan kemudian Dihitung KPM nya Kata per menit Ada lembar sebelah Halaman 31 Coba lihat Disitu setiap teks itu Nanti dihitung Berapa jumlah katanya Dihitung berapa menitnya Lalu dilihat Nanti bikin grafik Dibikin grafik Jadi reading anak ini Harus cepat Harus dilatih setiap hari Jadi mereka itu Reading terus Sampai Ke atas Ada contoh grafiknya Gimana Di lembar terakhir Di lembar terakhir Oh ini Ini lembaran grafiknya Ini Oh ini Sindi Ini angkatan pertama Ini Ini anak smart cam Angkatan pertama Ini Jumlah kata Jumlah detiknya KPM nya Ini harus dibuatkan Kemudian Dituliskan disini Berapa 100 kata per menit Sehingga nanti Grafiknya naik Kalau si anaknya Dia belum belajar Tentang reading skill Mungkin kecepatannya Itu 100 kata per menit Tapi setelah Satu bulan Dia bisa Kecepatannya Bisa Berapa Bisa 500 kata per menit Tergantung Bahan bacaan Itu pasti Kalau dia membutuhkan Analisa yang panjang Tentu butuh waktu Untuk mencernanya Ya Ini dimulai dari Bacaan-bacaan ringan Untuk latihannya Ada beberapa latihan Yang harus kamu lakukan Fiksasi Itu apa Memperluas jangkauan mata Anda suka nonton Film gak Suka Film barat Film barat Yang ada terjemahannya Nah Jadi untuk Cara cepat Melatih Kecepatan mata Adalah membaca Running text Di berita Tapi running text Lumayan relatif ringan Relatif singkat Relatif lambat Tapi kalau Seandainya yang Terjemahan Terjemahan itu Dia itu Dicepat Terjemahan Belum jadi Apalagi dialognya yang kencang A itu cepat Dia tuh Paham maksudnya Jadi untuk latihan Fiksasi mata Bagaimana caranya Bagaimana caranya Ini harus disebutkan Dengan cepat 173 280 258 972 139 692 817 729 502 383 Oke Kita akan hitung Ini dengan cepat Fiksasi mata Namanya Oke Cek Saya pinjam Handphone Satu Oke Dihitung Dimulai dari Nisa Eh Yesa Eca Nama antum Sama banget Semuanya Eh Ya Sini pinjam Pisa Yang Kalau salah Dihitung ya Oke Siap Yesa 123 Iya Dibaca Enggak usah Lihat saya Ulang lagi Ulang lagi Bukan dihafal Yesa Dibaca dengan cepat 123 Love Love Oke Dah Yang lain Tidak boleh Lihat Nanti malah Dia hafal 123 Dah boleh Lihat Oke 13 detik Oke Lebih cepat Lagi Si Nisa Eh Siapa Namamu Nisa Nisa Oke 10 detik Oke Riza Nisa 23 Oke Oke Sembilan detik Semakin cepat Nih Riza Belum Riza 123 oke 9 oke siapa Lydia 123 oke 9 rata-rata tidak boleh dilihat yang lain ya Nadine oke 7 lumayan cepat ini saya Lisa 1,2,3 oke oke 9 Lisa satu lagi Lisa LC WCN ini selesai 173 280 25 28 52 13 69 28 17 29 50 2 38 Oke, 8 detik Pak Jerin 1, 2, 3 Ulang lagi, ulang lagi 1, 2, 3 Oke, 9 Probi Atul Adaw ya Swahid, disini selesai Oke, 9 Sandiaga 1 Baik, baik, baik Jangan ratusan Dia angkanya yang dibaca Wahid, disini selesai Oke, 9 Siapa? Si Hafizah Wahid, disini selesai Oke, 8 detik Wahid, disini selesai Oke, 7 Sombong amat Nah, tadi kan cuma Jaraknya berapa Setengah halaman ya Sekarang Jaraknya sudah Saya perlebar Ya Lakuan Nah, jadi nanti Ketika mengajarkan Tentang reading skills Ini diperbanyak Yang kayak gini Ini kan simpel Yang saya tuliskan di modul Jadi ini diperbanyak tuh Jaraknya pendek-pendek dulu Menengah-menengah Panjang-panjang Ini diperbanyak ya Ini latihannya Dimulai dari angka Oh, dimulai dari angka Nanti kata ada Nawar dia Sombong dia Sombong dia Oke Saya acak ini ya Biar tidak terlalu lama Nadin Satu Dua Tiga Oke Hati-hati Jangan ada yang salah ya Karena itu ada Beberapa angka yang sama Layli Satu Dua Tiga Jika 15 detik Nih Kan semakin jauh jaraknya Semakin Panjang Pikiran kita ya Lisa LC Satu Dua Tiga Habis Setelah detik Dah Satu Dua Tiga Oke Ini kan bisa jadi kebolak-balik Ini kan Karena dia bersifat angka Nah ini kecepatan Antum di dalam membaca Dia sederetan Jangan sampai angkanya Dari sini naik ke atas Atau turun dia ke bawah Nah bacalah frase di bawah ini Dengan tetap fokus pada kata yang di tengahnya Jadi cara mempercepat Fiksasi itu adalah Ambil central pointnya Contoh kayak nonton TV Apakah Antum nonton TV miring-miring Tapi fokus kita itu di tengah Pada saat kita fokus di tengah Apa yang kita lihat? Semuanya bisa lihat Semuanya bisa lihat kan Kiri kanan bisa kita lihat Jadi cara memperpanjang Fiksasinya itu adalah Lihat kepada tengah Oke Sip Kita baca dengan cepat ya Ini memang Lisa Siapa? Nisa Besok latihannya mereka Membacanya sendiri Tapi untuk awal Mereka harus baca dengan bersuara Untuk memastikan mereka Betul-betul baca Oke Satu-satu Jadi Riza Program penggal belajar Kayak gini Latihan ini yang diperbanyak Ya kan? Nah kan mau buka lagi Oke siap Satu dua tiga Aduh berapa kodenya ini Visa Oh 19 98 Oke Nisa Satu Dua Yang di bawah ya Satu dua tiga Oke 14 detik Oke Riza Satu Dua Tiga Oke Lely Satu Dua Tiga Oke Ini kan adalah frase Yang dia itu satu kata Sepertinya rumah sakit jiwa Kan satu kata Tapi kan kita penggal-penggal Ya ini memperjauh fixasinya Jadi tetap dibaca Hindari Contoh halaman selanjutnya Hindari membaca seperti ini Membaca cepat Sangat dibutuhkan Dalam meningkatkan prestasi belajar Tapi bagaimana cara membacanya Kalau tadi kan angka dan frase Sekarang sudah kalimat panjang Dalam satu baris Jadi caranya adalah Dipenggal dua Gimana caranya Membaca cepat Sangat dibutuhkan Itu satu onggokan kata Dalam meningkatkan prestasi belajar Dan itu satu onggokan kata Jadi satu kali Satu kali tebas lah gitu ya Kalau jendainnya kita tebas pisang Pas Sekali tebas gitu Paham maksudnya Oke Kemudian melatih persepsi Persepsi adalah kemampuan kamu Dalam menentukan dan menemukan Satu kata Suatu kata Latihan mengenali kata berikut Akan sangat membantu kamu Dalam membaca dengan cepat Cara latihannya pertama adalah Cari persamaan Dari Jangan dilimakkan dulu Cari persamaan ini kan ada yang berbaris-baris Yang ada di samping kiri Satu dua tiga sampai sebawah Di sampingnya ada yang memiliki sama Tulisannya Oke Dalam hitungan cepat ambil pensilnya Pena boleh Atau sesuatu ya nih Ini dicoret-coret aja Kalau gitu Kalau di tablet Dicoret Oke Jangan dibaca dulu Lydia Lydia curang Tidak baca nengok doang Nengok tapi hatinya baca Oke Paham maksudnya Di samping ini contoh ada gerhana Di samping ini ada kata gerahan Berhala sahaja Gerhana gerakan Pajrin Tak boleh dulu dilihat Hmm curang Oke Saya akan hitung Saya akan hitung Silahkan coret kata-kata yang sama Kata-kata yang sama dengan di sampingnya Lalu kemudian coret aja Sampai dua puluh lima Siapa di antara antum yang paling cepat Angkat tangannya ke atas Oke Belum 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 ada yang baca Yang sama aja Cari Ini namanya persepsi Persepsi itu apa Mencari kata yang sama Eh mencari kata yang sama di tengah samping Di tengah kata-kata yang sudah saya aca-aca Kan bunyi sama contoh Jangan ada lihat Ada kata gerhana Disitu ada geraham Berhala sahaja gerhana gerakan Kan hampir mirip-mirip tuh Dan semuanya rapat-rapat saya tulis Jadi cara antum gerhana Cari dimana gerhana coret itu gerhana Lingkungan dimana Lingkungan tek Ada lengkungan Ada lingkungan Ada cekungan dan segala macamnya Sesuatu yang mirip Siap ya Siapa yang paling cepat Dan kita akan hitung Siapa yang paling banyak bacaannya Wahid Belum 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 Matanya Matanya Matamu mana Ini mataku Oke Siap ya Yang pakai tablet siap ya Satu Aduh Vizah Gangguannya banyak banget nih Vizahnya Nih Nih Satu Dua Tiga Coret aja Coret aja 14 detik Siapa yang paling cepat Dia bisa jadi guru Reading skill Angkat Angkat Belum ada Satupun Ya gak apa-apa Dah Dua 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 Oke Siapa lagi Oke Dah Stop Kita akan lihat Siapa yang tadi Pertama Coba lihat dulu Coba lihat sekarang Teliti sendiri Betul atau tidak Siapa yang salah Satu Dua Tiga Coba hitung Berapa salahnya Jujur ya Jujur Berapa Salah satu Gak ada salah Bia Oh hebat Hebat Lisa Majalah Gak ada Majalah Itu kan jebakan Jah No mistake Zero mistake Gak ada salah Oke Nisa Yesa Vizah Salah satu Leily Salah satu Ya sip Asal aja Oke Nisa Hal ini Dicari banyak Ini kan saya Cuma bikin Untuk modul Jadi kalau Untuk ngelatihnya Ini dilatihkan Setiap hari Nisa Di Ini harus ditulis Cari Kata-kata Yang banyak Oke Dan dia itu Memang harus Rapat-rapat Lihat Ada ya Lihat kata-kata Yang akan dicari Sebelah kiri Lihat bagian tengah Kata-kata Yang akan dicari Tepat Kemudian ingat Hanya bola mata Yang bergat Yang tidak boleh Alat bantu pensil Sekarang ada yang Lebih banyak lagi Jangan ada yang Ini Latihan kedua Ini kayaknya stop Wartnya Enggak bisa Yang siapa duluan Belakangan ya Gimana sih caranya Nih Siapa yang duluan Belakangan Siapa bisa diurut Gitu kan Cepatan Satu Dua Tiga Yang bisa Nih Oh iya Dada Saya ngerti Yang sebelahnya Oke Siap ya Ada 25 kata Yang harus Antum cari Dengan Hati-hati ya Jiwa Bukan jawi Nanti ditulisnya jawi Cari Cari padanannya ya Wahid Siap ya Wahid Isnin Salasa Ingat Mata aja Yang berjalan Matanya Berada di tengah-tengah Ini dua buah Loh ya Bukan satu Dua buah Loh ya Dua buah Loh ya Iya kan Coba cari Terserah aja Kan Kalau si aneh Antum teliti Bacanya Berarti dua Antum nemunya Min aina Antunna Ya banat Allahu akbar Dua lah ya Itu Jadi gak perlu Saya kasih tau juga Bahasa itu dua Kalau antum nemu dua Ya antum coret dua Aduh 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 Ayo Ayo 50 detik Masya Allah Udah jam 6 aja Far Ambil kuih-kuihnya Dibuat sini Oke Fajrin Oke Nadine Biah Yesan Sandi Sandi Oke Lisa Laili Lisa Kamu yang terakhir Oke Habis Yang pertama tadi siapa Fajrin Fajrin Satu Menit Satu Empat Tiga Dua Nadine Ini sama Satu detik aja Biah Tiga detik lembatnya Oke sekarang hitung berapa salahnya Tertinggal dianggap salah biah Biar salah satu Karena yang tertinggal itu Fajrin Salah satu tinggal Gak ada Hadin gak ada Oke good Hei Nisa Kamu kemana Berapa salah saya Gak ada salah Tapi Nisa nomor berapa tadi Kecepatannya lambat Oke Type teman-teman Oke Ini latihan yang harus dilakukan Di ini Type Kita lanjut Kepada Kita tuntaskan Sampai ini saja Ini latihan Ini latihan namanya Fiksasi Dan persepsi Fiksasi itu Memperluas Jangkauan mata Yang kedua adalah Mencari kata yang sama Ini bahasa inggris loh ya Ini bahasa inggris loh ya Oke Oh no no Don't see Gak boleh Latanzur Mamnoa Haman 37 37 belum Itu 36 Lah Eli gimana sih Ngepring Ya udah 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 38 Waduh Ya gak apa-apa Nih Foreign 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 ya Oke Siap Ada 25 ya Ini berapa kata Satu kata Tapi ini sudah berbahasa inggris Oke Berbahas ini Ini caranya adalah Teman-teman Antum jangan baca Satu per satu Tapi caranya Baca di tengah Patokannya Potong dua Potong dua Lihat kanan Lihat kiri Gitu Lihat kanan Lihat kiri Jangan antum baca dari satu-satu Kalau baca dari satu-satu Repot Karena tidak semua kata itu Dia juga memiliki makna yang penting Di situ Tab Satu Dua Tiga Coret aja Lisa Jangan dilingkari Jangan antum baca dari satu-satu Oke Liza Oke Lisa Ini dah Kajarin Lisa Oke Ramai Ramai Silahkan periksa Apa Ethan Ethan Jadi gak ada ya Gak ada salah Oke Tapi waktunya Masih di angka 38 detik Siapa Milih sifat tadi Ya Riza Siapa Rara Terus siapa Terus siapa tuh Oh Kak Syahida minta digojekin Ya Gak apa-apa Oke Terakhir Terakhir Kita mau pulang nih Halaman 39 ya Diantum ya Diasiniman Cari dua kata yang kembarnya Satu Dua Tiga Ingat ya Ambil di tengah-tengah itu Matanya Serda Nadine Nadine Masih baca Fajarin Riza Lihat di Sandi Oke Lisa Pisa Oke Ini udah tadi Lisa Oke Nadine Lama Oke Sip Silahkan hitung Kecepatannya Masih diangka 45 detik Oh Masih lama ya 45 detik Yang gak apa-apa Latihan pertama Oke Belakang cuma satu Sengaja itu Tipo itu Masalah begitu Karena perintahnya Dua kan Tidak ada salah Tidak ada salah Yang terakhir Yang terakhir Ini jebakannya luar biasa nih Tidak boleh dihitung pakai pensil Ini yang saya ambil adalah titik-titik ini aja Titik ini Hitung titik ini berapa jumlahnya Tanpa menghitungkan ini Mata doang Mata aja Saya doang yang boleh pakai pensil Ini makanya Ya karena kan saya jurinya Belum Kita mulai ya Siapa boleh cepat ya Tak boleh menggunakan pensil Tak boleh menggunakan pensil ya Eh pajrin udah diduluin Curang Pantesan dia menang Oke Satu Dua Tiga Dua 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 Parah banget Oke Kemudian angka satu Sedih yang minus Sedih yang minus 40 yang huruf A 1, 2, 3 A 25 Oke, baik Jadi Nisa ini diperbanyak latihan Ada mes, mes, mes I don't know mes Belajar benang kusut mes itu Ini mes, ini ada ini kan Ini masuk dari sini kemana-kemana Nah, sampai dia ke sini Tapi benang kusut Tapi itu tidak boleh menggunakan telunjuk dan menggunakan ini Yang digunakan adalah mata Itu gunanya adalah untuk melatih mata Di dalam kecepatan membaca Hei, mana pula Oke, type Ini Orang ribut Itu kebiasaan Orang lain ribut Ini ada pertanyaan dari Visa Gimana caranya kita tetap bisa fokus baca Sedangkan orang-orang di sekilir kita ribut Pertama memang sesuai dengan kebiasaan kita Kalau kita memang biasanya senang Eh, biasanya tenang Ada orang ribut Itu memang gangguan Tapi kalau seandainya untuk melatih itu gimana? Membacalah di tempat-tempat yang ribut Melatih konsentrasi Kemudian bagaimana caranya? Libatkan kita berada di dalam bacaan itu Paham maksudnya? Type, besok kita lanjutkan dengan reading Tapi dengan materi yang jauh lebih Masuk kepada bacaan cepat ya Ya, besok Besok latihannya gitu Jadi Nisa Tugas Nisa untuk Smart Camp adalah membuatkan latihan ini sebanyak mungkin Type, sekian terima kasih Tadi ada hadiah Saya ulang tahun hari ini Saya ulang tahun hari ini Dan saya kasih kado Masya Allah Oh, ini memang? Ya, Gozi Ya, bukan saya yang lantau Gozi Oh, Allah Usaha punak-punak Lantau kami Tidak, satu-satunya Ini kamu bisa lantau Iya, kalau ada kue saya aja Boleh Kekak, bisa gak nengot dera, Kak? Boleh, sampai nengot dera Yang garis-garis tuh Oh, yung anak-kak, Neksi Ini tadi airnya jalan-jalan Tapi kalau itu terbaik banyak Kayaknya tadi udah kakak Tandai gitu, kan? Cipu kebalik Dia yang datang See? Dia yang datang Tada belokan M brightness Si?